Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lili Suriani Stambuk F551-17215 Disini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah API atau Application Programming Interface Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu konsep solid dan konsep design pattern Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep solid Solid adalah akronim mnemonik untuk 5 prinsip design yang dimaksudkan untuk membuat design perangkat lunak lebih mudah dimengerti, fleksibel, dan dapat dipelihara Meskipun mereka berlaku untuk design berorientasi objek apapun Prinsip-prinsip solid juga dapat membentuk filosofi inti untuk metodologi seperti pengembangan gesit atau pengembangan perangkat lunak adaptif Oke, dalam prinsip solid Terdapat 5 huruf yang memiliki arti masing-masing yang memiliki arti berbeda Yang pertama yaitu S Atau Single Responsibility Principle Single Responsibility Principle Merupakan satu kelas yang hanya boleh mengerjakan satu tujuan Hindari menciptakan God Class yang mampu mengerjakan banyak hal Semua metod dan propertis harus bekerja untuk mengerjakan tujuan yang sama Ketika sebuah kelas sudah mengerjakan beberapa tujuan Maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru Atau ketika sebuah kelas memiliki lebih dari satu alasan untuk berubah Maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru Setiap kelas harus memiliki satu tanggung jawab Tanggung jawabnya adalah hanya menyelesaikan satu tugas yang ditugaskan Kemudian contoh single yaitu Katakanlah kita memiliki kelas buku yang merangkum konsep buku dan fungsinya Ini mungkin terlihat seperti kelas yang masuk akal Misalnya memiliki buku yang dapat memberikan judul, nama penulis Dan dapat membalik halaman secara otomatis Dia juga dapat mencetak halaman di layar saat dijalankan Terdapat dua aktor berbeda yang mengoperasikannya Yaitu manajemen buku seperti pustakawan dan mekanisme presentasi data Ini adalah dua aktor yang sangat berbeda Menggabungkan logika bisnis dengan presentasi adalah hal yang buruk Karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab tunggal Selanjutnya yaitu O atau open or close participle Berarti entitas perangkat lunak yang harus terbuka untuk ekstensi atau pengembangan Tapi tertutup untuk modifikasi Maksudnya adalah jika ada sebuah tim programmer yang sedang mengerjakan sebuah aplikasi Suatu hari ada sebuah kelas yang ditulis oleh programmer A Setelah A menyelesaikan menulis kelasnya ada programmer lain Yaitu programmer B Yang ingin menggunakan kelas yang dibuat oleh programmer A Namun ia menginginkan ada beberapa perubahan pada kelas tersebut Harusnya programmer B dengan mudah mengeksten kelas yang dibuat oleh programmer A Tetapi dengan catatan bahwa programmer B tidak perlu mengubah kelas yang dibuat oleh programmer A Entitas perangkat lunak harus terbuka untuk ekstensi tetapi tertutup untuk modifikasi Contohnya yaitu Misalnya dimulai dengan melakukan tes Terus perlu menggunakan setter untuk menetapkan nilai Jika dianggap wajib Setter ini juga dapat didefinisikan di interface measurable Namun hati-hati dengan apa yang ditempatkan di sana Interface berguna untuk menentukan kontrak antara kelas client progress Dan kelas server yang berbeda seperti file dan musik Progress tidak perlu menetapkan nilai Jadi setter sangat tidak mungkin dibutuhkan untuk didefinisikan di interface Juga jika Jika mendefinisikan setter di sana Akan memaksa semua kelas server untuk mengimplementasikan setter Oke selanjutnya Yaitu L Atau list scope substitution principle Prinsip ini pada dasarnya mengerjakan bagaimana cara membuat abstraksi yang benar dari kelas Kelas induk harus dapat dengan mudah digantikan dengan kelas turunannya Tanpa menghancurkan keseluruhan aplikasi List scope substitution participle dengan bantuan pola repository untuk mengelola akses data Prinsipnya antara lain Jika S merupakan subtype dari T Maka objek bertipe T dapat digantikan dengan subtype bertipe S Dengan kata lain objek bertipe S dapat disubstitusikan dengan objek bertipe T Tanpa harus melakukan berbagai penyesuaian properti dari kelas pendukungnya Berikut contoh dari list scope Misalnya dimulai dengan bentuk geometrik dasar Ini hanyalah objek data sederhana dengan setter dan getter untuk lebar dan tinggi Sekarang mereka membutuhkan fitur baru Mereka harus dapat memanipulasi kotak Dalam kehidupan nyata, dalam geometri kotak adalah bentuk persegi panjang tertentu Jadi kita bisa mencoba mengimplementasikan kelas square Yang memperluas kelas rectangle Sering dikatakan bahwa kelas anak adalah kelas induk Dan ungkapan ini juga sesuai dengan LSP Setidaknya pada pandangan pertama Kotak adalah persegi panjang dengan lebar dan tinggi yang sama Dan kita bisa melakukan implementasi Seperti pada contoh di atas Oke selanjutnya yaitu I atau interface segregation principle Banyaknya interface yang memiliki tujuan spesifik lebih baik daripada hanya satu interface Namun memiliki banyak tujuan Klien tidak boleh dipaksa untuk mengimplementasikan antarmuka yang tidak mereka gunakan Jadi antarmuka seharusnya tidak memiliki banyak tanggung jawab Semakin besar sebuah interface Umumnya semakin banyak memuat metode yang tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh pengguna Prinsipnya yaitu Klien tidak boleh dipaksa mengimplementasikan interface yang tidak mereka gunakan Alih-alih membangun satu interface yang besar Banyaknya interface kecil lebih disukai berdasarkan kelompok metode masing-masing Melayani submodule Selanjutnya yaitu D atau dependency invention Merupakan kelas yang dikategorikan sebagai high level kelas Tidak boleh bergantung pada low level kelas Tetapi harus bergantung pada abstraksi Maksudnya adalah Setiap kelas tidak boleh berinteraksi secara langsung Karena itu akan menyebabkan terjadinya time coupling Atau keterikatan yang kuat antara kedua kelas tersebut Dengan begitu high level kelas Tidak perlu khawatir aplikasi akan rusak jika terjadi perubahan pada low level kelas Prinsipnya yaitu High class level Tidak boleh bergantung dengan low level kelas Keduanya hanya boleh bergantung pada abstraksi Interface atau abstraksi kelas Dan abstraksi tidak boleh bergantung pada detail Contohnya yaitu Dimulai dengan mengembangkan e-reader sebagai pembaca pdf Kita memiliki kelas pdf reader menggunakan pdf book Fungsi read Pada delegasi pembaca untuk metode read buku Hanya memverifikasi dengan melakukan check regex dengan sebagai Oke kemudian saya akan menjelaskan konsep Design pattern singleton Factory, abstract factory, builder, bridge, vacate, dan proxy Yang pertama yaitu Design pattern Design pattern merupakan template design perangkat lunak Best practice Design pattern digunakan sebagai solusi terhadap berbagai masalah umum Yang dihadapi oleh software developer Selama pembuatan software Manfaat design pattern sebagai basis platform untuk developer Karena design pattern menyediakan terminologi standar dan spesifik untuk skenario tertentu Dan manfaat best practice yang digunakan untuk mempelajari design pattern Membantu developer yang tidak berpengalaman untuk mempelajari desain software dengan cara yang relatif mudah Design pattern terdiri dari beberapa tipe yaitu Yang pertama tipe krasional yang berkonsentrasi pada teknik pembuatan objek Sambil menyembunyikan logika pembuatannya Yang kedua yaitu tipe struktural berkonsentrasi pada komposisi kelas dan objek untuk memperoleh fungsionalitas yang beragam Dan yang ketiga yaitu tipe behavioral yang berkonsentrasi pada komunikasi antar objek Yang kedua yaitu konsep design pattern singleton Singleton adalah sebuah pattern yang membatasi penggunaan kelas menjadi sebuah instan pada sebuah aplikasi Biasanya ada sebuah kelas pada aplikasi yang pada desain hanya dibutuhkan sekali Pembatasan ini sebenarnya bisa dibuat sebagai sebuah global stage sering membingungkan Apalagi ketika memasukkan sebuah komponen yang menggunakan sebuah kelas Yang dibatasi oleh sebuah objek ke dalam aplikasi lain Patron singleton membatasi pembuatan objek dari suatu kelas dan memastikan hanya satu objek yang berjalan pada virtual machine Prinsip dasar singleton pattern yaitu objek dari kelas singleton Diciptakan di dalam kelas dengan akses modifier, privat, dan diset sebagai static kelas Member dan kelas singleton memiliki metode khusus yang merupakan static member yang mengembangkan objek dari kelas Berikutnya yaitu konsep desain pattern factory Factory method pattern merupakan salah satu jenis desain pattern rasional Artinya pattern model ini menangani pembuatan sebuah objek Definisi dari pattern factory method ini secara gampangnya adalah Pola yang memungkinkan sebuah metode menghasilkan return failures yang sama walaupun inputannya berbeda Pattern factory memungkinkan kita untuk hanya menyentuh sebuah interface saja untuk melakukan berbagai jenis proses Dibanding kita harus membuat objek konkret Kita dapat membuat sebuah pabrik untuk menciptakan berbagai kebutuhan kita Penggunaan pattern ini adalah menjadikan kode kita lebih extensible Secara langsung menetapkan prinsip open close dari prinsip solid Dengan artian kita dapat menginjeksi sebuah proses bisnis baru pada kode kita tanpa harus memodifikasi short code Ini merupakan contoh dari coding factory Kemudian konsep desain pattern abstract factory Abstract factory adalah salah satu contoh konsep dari desain pattern yang dapat digunakan untuk menghasilkan factory di dalam factory Abstract factory bertugas untuk mengatur dan mewariskan metode-metode bertipe abstract Pada factory-factory yang digunakan untuk pembuatan objek Ini adalah contoh coding dari abstract factory Ini merupakan hasil dari coding dari abstract factory yang sebelumnya Selanjutnya adalah konsep desain pattern builder Builder pattern adalah sebuah software desain pattern Tujuannya adalah sebagai langkah-langkah abstract kerangka atau konstruksi objek Jika suatu implementasi menggunakan langkah-langkah yang berbeda Maka akan membuat representasi objek yang berbeda juga Builder pattern sering digunakan untuk membangun produk sesuai dengan sebuah pola struktur Composite pattern dengan cara memisahkan pembangunan kompleks objek dari representation Sehingga proses konstruksi yang sama dapat membuat representation yang berbeda Builder pattern dipakai saat aplikasi memerlukan sebuah mekanisme untuk membangun objek yang kompleks Yang independen dari konten-konten yang membentuk objek Ini merupakan contoh dari coding builder Pada coding builder, class controller private merupakan kuliner underscore builder Function builder terdiri dari kuliner builder yaitu daerah builder, makanan builder, minuman builder Kelas kuliner Kelas kulinernya terdiri dari fungsi get daerah, set makanan, get makanan, set minuman, dan get minuman Hasil yang ditampilkan oleh coding builder yaitu Kota toli-toli, makanan khasnya tombuat, dan minumannya khas es doger Berikut yaitu konsep desain pattern bridge Bridge pattern merupakan sebuah pola yang memisahkan antara desain interface dengan implementasinya Tujuan dari pola ini adalah sebagai pola atau kontak yang harus dipenuhi oleh kelas yang akan mengimplementasinya Contoh misalnya pada hewan Tiap-tiap hewan memiliki ciri khas suara yang berbeda Namun sama-sama memiliki suara Kita bisa saja membuat sebuah metode dengan cara manual Yaitu dengan membuat metode di tiap-tiap kelas hewan Namun cara ini tidak efisien Bridge pattern dibuat dengan tujuan untuk memisahkan antara desain antarmuka dengan implementasi Menggunakan keyword implement untuk mengimplementasikan interface Satu kelas boleh mengimplementasikan lebih dari satu interface Kelas yang mengimplementasikan sebuah interface Wajib mendeklarasikan seluruh metode yang ada pada interfacenya Contoh bridge yaitu Pada interfacenya terdapat biodata yang functionnya display text Pada desain button bridge interface-nya berupa biodata Dan terdiri dari dua kelas yaitu Kelas KTP Implements Biodata dan kelas KTM Implements Biodata Kelas KTP Implements Biodata terdiri dari nama, alamat, dan status Kemudian pada kelas KTP Implements Biodata Terdiri dari nama, nama, dan alamat Pada kelas KTP Implements Biodata Ranset Biodatanya Dituliskan berdasar biodata yang disini saya tulis Pada kelas KTP Implements Biodata Pada kelas KTP Implements Biodata Ditampilkan yaitu nama, lili, suriani, alamat, toli, toli, status mahasiswa Pada kelas KTP Implementasi dari interface biodata Yang ditampilkan yaitu nomor induk, nama, lili, suriani, alamat, kabupaten, toli, toli Kemudian konsep desain pattern FAKADE FAKADE PATTERN adalah desain pattern yang menyembunyikan kompleksitas sistem Dan menyediakan antarmuka yang telah disediakan kepada klien untuk mengakses sistem Pattern ini melibatkan suatu kelas yang menyediakan function Yang digunakan user untuk mengakses function system FAKADE PATTERN termasuk struktural pattern FAKADE PATTERN memisahkan layer-layer yang terlibat Sehingga layer-layer tersebut tidak bergantung satu sama lain Hal itu menjadikan masing-masing layer dapat dengan mudah untuk dikembangkan Ini merupakan contoh coding dari FAKADE PATTERN Kelasnya terdiri dari kelas kasir, kelas koki, dan kelas pelayan Ini merupakan hasil dari desain fashion FAKADE Hasil dari kelas kasir yaitu memberi tahu ke pihak dapur jika ada pesanan Lalu hasil dari kelas koki yaitu menyiapkan bahan masakan yang dipesan Memasak makanan yang dipesan Dan memberikan kepada pelayan untuk diantar pesanannya ke pemesan Kemudian hasil dari kelas pelayan yaitu Mengantar pesanan ke pemesan dan menyimpan pembayaran Selanjutnya konsep desain pattern proxy Proxy pattern adalah desain pattern di mana ada sebuah kelas Yang di mana kelas tersebut mempresentasikan fungsionalitas kelas lain Pattern ini mewakili fungsionalitas objek lain yang seolah-olah Kelas tersebutlah yang melakukannya Proxy pattern ini termasuk ke dalam struktural pattern Ini merupakan contoh dari proxy pattern Proxy pattern Kelasnya yaitu terdiri dari printer 1 extend temporary Dan kelas printer 2 extend temporary Pada abstract class temporary Fungsinya teks ekonya tugas api Ini merupakan hasil dari Kelas pattern proxy Baiklah itulah tadi materi api Tentang konsep solid Dan konsep desain pattern Yang terdiri dari singleton Factory Abstract factory Builder Bridge Fakade Dan proxy Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon dimakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih